Intro Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh menjadi saksi kebenaran atas apa yang ia sendiri lihat dan ia alami Ia tidak merekayasa berita atau pengalaman yang dipercayakan kepadanya Akan tetapi pengalaman dan pengetahuan yang benarlah yang ia sampaikan atau ia seringkan kepada orang lain Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Selasa 3 Januari dalam masa Natal Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah engkau angkat menjadi Putra Putrimu dalam diri Yesus Kristus Bimbinglah kami menyelami janji kebaikan dan belas kasihmu Serta perkenankanlah kami selalu berada di jalanmu Semoga hidup kami pun dapat kami sesuaikan dengan hidup Yesus Kristus Berkat bantuan rahmatmu Sebab dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes Bab 1 ayat 29 sampai 34 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan Ia melihat Yesus datang kepadanya Maka katanya Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Dialah yang kumaksud ketika kukatakan Sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahuli aku Sebab dia telah ada sebelum aku Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia Tetapi untuk itulah aku datang Dan membaptis dengan air Supaya ia dinyatakan kepada Israel Dan Yohanes memberikan kesaksian katanya Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati Dan roh itu tinggal di atasnya Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia Tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman Jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang Dan tinggal di atasnya Dia itulah yang akan membaptis dengan roh kudus Dan aku telah melihatnya Maka aku memberi kesaksian Dia inilah anak Allah Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari Seiring perkembangan teknologi Banyak orang menjadi lebih kreatif Ada yang kreatif untuk memenuhi Mengembangkan Dan memudahkan berbagai kepentingan umum Namun ada juga yang kreatif Demi mencapai kepentingan tertentu Yang seringkali berlawanan dengan harapan banyak orang Ada orang yang karena kreatifitasnya Dapat merekayasa material Dan data tertentu Untuk tujuan yang tidak baik Misalnya Ada orang yang mengedit foto Video Atau berita tertentu dengan tujuan Menipu Atau menciptakan kegaduan Bukan memberi kesaksian Untuk membantu dan mencerahkan hidup banyak orang Contoh kreatifitas yang tidak baik itu Berbeda dengan apa yang kita dapatkan Dalam sabda Tuhan hari ini Yohanes Pembaptis Sungguh-sungguh Menjadi saksi kebenaran Atas apa yang ia sendiri lihat Dan ia alami Ia tidak merekayasa berita Atau pengalaman yang dipercayakan kepadanya Akan tetapi Pengalaman dan pengetahuan yang benarlah yang ia sampaikan Atau ia seringkan kepada orang lain Sehingga mereka pun mendapatkan informasi yang baik Yang benar dan berguna Saudari-saudaraku yang terkasih Semoga kita pun tidak tergoda Untuk melakukan kesaksian palsu Atau apapun bentuknya Namun kita seperti Yohanes Yang mewartakan apa yang benar Kepada sesama kita Dalam hidup kita sehari-hari Karena dari situlah Kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Dalam kehidupan kita masing-masing Maka marilah Saudara-saudaraku yang terkasih Kita diajak Untuk berani memberi kesaksian Dan menjadi saksi Dalam hidup kita Sehingga semakin banyak orang Mengalami rahmat dan kasih Tuhan Ya Bapak Berilah kami keberanian Untuk menjadi saksi kebenaran Dan kebaikan kepada sesama kami Semoga hidup kami menjadi ekspresi cinta Dan kebaikanmu bagi dunia Setelah dirimu diselamatkan Jadilah saksi Kristus Cahaya hatimu jadi terang Jadilah saksi Kristus Tujuan hidupmu Tujuan hidupmu jadi terang Jadilah saksi Kristus Setelah dirimu kau tinggalkan Jadilah saksi Kristus Kehidupan baru kau dapatkan Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Tapi cinta Kristus kau kabarkan Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Tidak ada hasratmu dalam karya Jadilah saksi Kristus Kristus Tidak ada harapan kan berjuang Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Bagi yang ditimpa asap duka Jadilah saksi Kristus Bagi yang dilanda putus asap Jadilah saksi Kristus Bagi yang diderak kegagalan Jadilah saksi Kristus Jika celah malu di hatimu Jadilah saksi Kristus Jika raca cemas tak menentu Jadilah saksi Kristus Jika beban jiwa tak tertangguh Jadilah saksi Kristus Dimana tiada perhatian Jadilah saksi Kristus Dimana tiada kejujuran Jadilah saksi Kristus Dimana sahabat bermusuhan Jadilah saksi Kristus Dalam memaafkan kawan lawan Jadilah saksi Kristus Dalam menegakkan persatuan Jadilah saksi Kristus Dalam meluaskan kerjasama Jadilah saksi Kristus Jadilah saksi Kristus Dalam membangunkan masyarakat Jadilah saksi Kristus Dalam membangunkan Jadilah saksi Kristus 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 Dan roh kudus Amin